Halo guys, kembali lagi di channel Haki History. Hari ini kita akan bermain X-Plane Mobile ya. Di sini kita akan menggunakan pesawat Boeing 737-800. Di sini kita menggunakan livery-nya adalah Garuda Indonesia ya. Dan hari ini kita akan melakukan penerbangan dari Honolulu menuju ke Kahului yang ada di Hawaii ya. Tanpa berlama-lama langsung saja kita coba untuk menyalakan pesawatnya dahulu. Let's go! Seperti biasa, pertama-tama kita akan menyalakan elektrik led dahulu. Di sini kita akan mencoba menyalakan baterainya terlebih dahulu ya. Lalu kita dapat memutar power status yang ada di atas sebelah kiri sini ke arah baterai dan sebelah kanan ini ke arah ground power dahulu. Setelah itu kita dapat mengaktifkan standby power-nya dan jika ground power unit sini available dapat kita nyalakan juga. Selanjutnya kita dapat menyalakan APU-nya. Pertama-tama kita di sini menyalakan fuel pump dahulu dan APU-nya ke arah start. Dan buat kalian yang belum menonton, tata cara untuk menyalakan Boeing 737-800 ini dalam keadaan cold enda kalian dapat melihat video yang ada di atas sini ya. Dan jika APU yang sudah available kita langsung dapat menyalakan APU generator-nya serta APU bleed-nya. Selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk mengisi FMC-nya. Langsung saja kita pilih rute dan masukkan origin-nya PHNL di sini ya karena sudah ada jadi kita biarkan saja. Dan untuk destination-nya langsung saja kita masukkan PHOG yaitu adalah kahului ya. Dan langsung kita klik ke bagian destination. Selanjutnya untuk flight number di sini kalian isinya bebas saja ya. Di sini sebagai contoh saya masukkan hotel keyback 001. Dan buat kalian yang belum mengerti bagaimana cara mengisi full-nya untuk FMC yang ada di sini, kalian dapat melihat video yang ada di atas sini ya. Selanjutnya kita akan ke bagian departure dan arrival lalu kita klik departure untuk di PHNL. Di sini kita akan melakukan take off dari runway 08 left dan kita akan menggunakan SID Palai 3. Lalu untuk transition-nya ada di 5 November Yankee. Dan buat kalian yang belum tahu bagaimana cara mendapatkan rute ini, kalian dapat langsung ke website-nya Simbrief dan memasukkan tujuan serta bandara keberangkatan kalian ya. Oke, selanjutnya kita akan memilih arrival di PHOG-nya. Kita akan menggunakan LS-02. Kita pilih LS-02. Dan untuk start-nya kita akan memilih camp street serta transition-nya ada di 5 November Yankee. Sama seperti rute yang sudah kita bikin di Simbrief tadi ya. Selanjutnya kita akan ke bagian halaman cruising. Di sini kita akan mengisi altitude yang kita inginkan. Di sini saya memasukkannya adalah 9000 feet ya. Selanjutnya kita ke halaman legs dan mencari apakah ada yang discontinuity. Jika ada seperti ini, kalian tinggal klik checkpoint selanjutnya lalu klik di bagian discontinuity. Selanjutnya kalian putar E-Fish ini ke arah fight plan yang paling kanan ya. Kita akan melakukan pengecekan apakah jalur atau rute kita sudah benar dan tidak ada yang terputus ya. Ini kita hilangkan dahulu. Lalu kita lihat gambar E-Fish yang ada di sini serta gambar FMC-nya. Di sini kita tinggal klik next saja. Atau di sini tulisannya adalah legwind ya. Jika ada yang terputus seperti ini. Sebagai contoh di sini adalah vector dan palai. Kita dapat langsung menaikkan palainya dengan cara mengklik palainya langsung dan kita mengklik ke bagian vectornya. Selanjutnya kita tinggal melanjutkan pengecekan kita apakah rute kita masih ada yang terputus atau semuanya sudah sesuai dengan kemauan kita ya. Jika sudah kita langsung dapat melakukan pushback dan menyalakan mesin pesawatnya satu per satu ya. Dan buat kalian yang belum menonton tutorial cara menyalakan mesin pesawat ini kalian langsung dapat mengklik video yang ada di atas ini. Kita akan langsung melakukan percepat saja proses untuk menyalakan engine-nya ya biar tidak terlalu panjang videonya. Jika sudah selesai melakukan pushback kita langsung dapat men-setting MCP yang ada di sini ya. Pertama kita akan mengatur speednya dahulu yaitu target speed kita adalah 210 dahulu ya untuk melakukan take off nantinya. Dan untuk target altitude kita adalah 9000 feet langsung saja kita masukkan. Dan untuk heading inisialnya adalah runway heading kita dahulu yaitu adalah 080. Setelah itu kalian dapat memasukkan flap ke posisi 5 dan spoiler ke pilihan arm. Lalu autobreak dapat kalian putar ke arah RTO. Dan untuk transponder langsung saja kalian putar ke paling kanan. Selanjutnya kita langsung dapat melakukan taxi ke arah runway seperti biasa ya. Dan jika sudah memasukkan runway kalian langsung dapat untuk menyalakan lampu landing light, runway turn off, serta mematikan taxi lightnya. Selanjutnya kita dapat memutar engine start kita ke arah continuous. Selanjutnya di sini kita dapat menyalakan flight director dan juga auto throttle. Dan kita sudah siap untuk melakukan take off. Langsung saja kita open throttle-nya secara perlahan ya. Dan untuk rotation speednya kira-kira ada di atas 130 note. Jika pesawat sudah lift off, langsung saja kita lihat apakah sudah positive rate. Jika sudah positive rate, kita langsung dapat memasukkan gears-nya. Dan jika kalian ingin mengaktifkan autopilot, langsung saja kalian nyalakan VNAF, LNAF, serta langsung kita klik tombol CMD yang ada di sini ya. Dan pada PFD kalian akan ada tulisan bawah warna hijau bertuliskan FMC speed, LNAF, VNAF speed, serta CMD. Itu artinya pesawat kalian sudah terbang dengan sendirian mengikuti rute yang sudah kalian bikin di FMC tadi ya. Serta di sini ada tulisan magenta bertuliskan 240 dan 9000 feet. Itu adalah target speed serta target altitude kalian. Selanjutnya kita akan membiarkan pesawat kalian terbang hingga mencapai titik TOD. Karena di sini pesawatnya tidak dapat desain secara otomatis dan mencari titik TOD itu ada di mana, kita harus mencarinya sendiri ya. Mungkin di update selanjutnya, explain akan memperbaiki masalah ini sehingga pesawat dapat desain mengikuti VNAF yang sudah kita buat. Selanjutnya bagaimana cara kita menghitung TOD, kita langsung dapat melihat flatline kita di FMC sini dan mencari tahu di manakah target altitude kita selanjutnya untuk desain. Di sini kita dapat melihat bahwa pada checkpoint camps altitude kita adalah harus 3000 feet. Dan untuk saat ini, posisi kita ada di altitude 9000 feet. Maka kita membutuhkan 6000 feet untuk turun ke 3000 feet. Setelah itu kita dapat langsung membagi 6000 feet tersebut dengan membaginya dengan 300. Jadi kita sudah ketemu checkpoint untuk desain kita, yaitu adalah 20 miles sebelum checkpoint camps. Lalu kita tinggal melihat distance dari camps ke Keki di sini adalah 4 mile, sedangkan dari Keki ke 5 November Yankee itu adalah 17 mile. Jadi jika dijumlakan itu adalah 21 mile. Jadi kita sudah menemui titik desain kita, yaitu adalah 20 miles sebelum camps adalah 16 mile menuju Keki. Oke, saat ini posisi kita adalah sebentar lagi sampai over 5 November Yankee ya. Berarti tandanya kita langsung bisa meset target altitude kita selanjutnya yaitu adalah 3000 feet menuju camps. Lalu jika di checkpoint sini sudah menunjukkan 16 nautical mile lagi menuju Keki, kita langsung bisa mengaktifkan VS kita untuk mulai melakukan desain. Langsung saja kita putar vertical speed kita menuju minus 1500 feet per minit. Lalu kita nyalakan tombol VS-nya. Lalu untuk speed kita dapat menguranginya hingga 210 nauts saja. Lalu pesawat kita akan mulai desain dengan target speed-nya adalah 210 nauts dan target altitude adalah 3000 feet. Selanjutnya untuk persiapan kita melakukan approach, kalian dapat ke arah bawah sini untuk mengganti frekuensi navigasinya. Kita akan mengganti frekuensi navigasi yang bagian standby, ini yang bagian sebelah kanan ya, dengan frekuensi ALS di benda arah tujuan kita. Langsung saja kita mencari bandara tujuan kita dan mengklik yang bergaris seperti arah panah ini ya. Nah disini akan tertulis PHOG 02 ALS Category 1 India Oscar Golf Golf. Dengan frekuensi 110, decimal 10. Langsung saja kita masukkan di standby-nya. Kita putar knob yang berwarna ungu dengan 2 jempol ya, 110, point 10. Dan untuk tombol knob yang berwarna kuning kita cukup memutarnya dengan satu jari saja. Lalu kita tekan tombol yang di tengah ini untuk mengganti frekuensinya ke aktif. Oke sekarang frekuensi ALS India Oscar Golf Golf sudah kita masukkan. Oke saat ini posisi kita adalah sudah over keki dan sebentar lagi kita akan turning ke camps. Ini adalah waktunya kita untuk melakukan reduce speed ke arah 190 ya untuk persiapan kita melakukan approach. Dan kita juga bisa langsung memasukkan flap-nya. Disini kita akan memasang flap 2 dahulu ya. Oke saat ini pesawat kita sudah turning ke arah camps atau sudah mulai lurus dengan arah final-nya. Lalu kita dapat langsung mengaktifkan VR localizer-nya. Dan jika localizer dari ALS ini sudah capture, maka yang tertuliskan berwarna hijau di atas akan menjadi VOR lock. Itu artinya kita sudah mengejar localizer ALS tempat bandara tujuan kita. Selanjutnya kita tinggal menunggu untuk glide slope-nya capture juga. Dan pesawat ini akan mulai desain dengan sendirian mengikuti localizer dan juga glide slope dari ALS bandara yang kita tujuh. Dan jika glide slope sudah mulai capture, kita langsung dapat reduce speed kita ke arah 160 knot. Atau juga bisa kalian atur dengan 150 knot. Dan kita langsung dapat memasukkan flap untuk persiapan kita landing nanti. Dan ini adalah tampilan PFD jika localizer dan glide slope kalian sudah capture dan pesawat kita akan mulai desain dengan sendirinya. Di sini akan ada tertulisan berwarna hijau, MCP speed, VR lock, serta glide slope. Setelah itu kita dapat langsung menurunkan landing gear dan langsung memasukkan flap ke arah full. Lalu kita langsung dapat menyalakan lampu landing light-nya. Oke, di sini langsung saja kita percepat hingga kita mengambil untuk landing manual ya. Karena LS di bandara ini adalah kategori 1, jadi ini tidak mendukung untuk melaksanakan autoland-nya. Jadi pada saat di altitude-nya 300 feet, langsung saja kita matikan autopilot-nya dan kita kontrol secara manual untuk melakukan landing ya. Seperti biasa, kita harus menjaga speed, slope, dan arah centerline dengan runway. Dan jangan lupa pada saat sudah dekat, kita harus menarik pitch-nya hingga 5 degrees kira-kira ya. Jadi jangan sampai nose-nya duluan menyentuh landasan. Oke, ini landing-nya cukup keras ya, jadi jangan ditiru. Oke, jadi seperti itulah cara kita menerbangkan Boeing 737-800 ini dari take-off sampai dengan landing. Jangan lupa klik tombol like-nya jika kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe jika kalian tidak ingin ketinggalan dengan video menarik lainnya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin di-request, kalian dapat langsung menulisnya di komen di bawah video ini. Thank you for watching and see you next departure.